Pemirsa bis rombongan peziarah menghantam rumah warga di Bojonegoro, Jawa Timur hingga hancur, diduga sopir bus mengantuk. Kecelakaan tunggal bis pariwisata Putramas terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Tuban, di Desa Banjarsari, Kecamatan Terucuk, Kerabu Pagi. Bis yang dikemudikan oleh sopir cadangan Muntahar, warga desa Kerajaan Kecepatan Sugihwaras Bojonegoro, menabrak rumah warga usai mengantar rombongan asal singgahan tuban ziarah di Madura. Kerasnya tabrakan menyebabkan teras depan rumah warga dan warung milik Edy Sutomo hancur. Diduga sopir bus mengantuk sehingga bus tidak terkendali dan menghantam rumah dan warung. Tidak ada korban luka dan jiwa akibat tabrakan. Kasus ditangani unit lakasat lantas Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedy Mahdi, INews melaporkan.